Pusahaan Panwascam Soekarami Kota Palembang melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan lantaran dipasang di jalan protokol. Panwascam Soekarami Palembang melaksanakan penertiban APK yang dipasang di jalan protokol. Ketua Panwascam Kecamatan Soekarami Muhammad Mutakin mengatakan berdasarkan aturan KPU dan laporan masyarakat, banyak APK yang dipasang melanggar ketentuan karena bukan pada tempatnya, terutama dipasang di jalan protokol. Untuk itu penertiban dilakukan. Penertiban APK dilakukan di sepanjang jalan protokol Bandara SMB2. Terdapat sekitar 200 APK seperti Baliho, bendera, serta sepanduk calon legislatif di semua tingkatan yang ditertibkan. Dihimbau kepada partai politik maupun caleg, serta tim sukses yang berada di Kecamatan Soekarami, agar dapat menurunkan secara mandiri APK yang terpasang di sepanjang jalan protokol atau fasilitas umum. Hari ini kita melaksanakan penertiban APK sesuai dengan keputusan KPU pada titik-titik yang dilarang pemasangan. Karena jalur ini kan jalur protokol. Kita merasakan saat KPU itulah kita mengatakan tindakan ini. Dan ada juga laporan atau permintaan atau aduan dari Tadun yang mengatakan bahwa ini adalah jalan hijau tidak boleh dipasang di APK. Hari ini kita bersinergi dengan Pol PP, teman-teman rancis dari Kecamatan, dan juga teman-teman dari Lagun. Dan begitu juga dibantu oleh teman-teman dari PKD Soekarami.